Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Maruf Amin berpesan kepada segenap umat Islam di tanah air agar mempersiapkan fisik dan mental dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wapres berharap kedepannya ombudsman dapat terus amanah menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat terutama dalam memperoleh pelayanan publik yang lebih baik. Wapres meresmikan pembukaan Kepri Ramadan Fair 2024 atau Kurma 2024 dan seminar produk halal Go Global di Provinsi Kepulauan Riau. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Selengkapnya bersama saya, Ragil Estari, dan Rama Pamungkas, tim liputan Istana Wakil Presiden RI. Senin 11 Maret 2024, Wakil Presiden Maruf Amin melaksanakan sholat rawih perdana berjamaah bersama keluarga di kediaman resmi di jalan di Penogoro Jakarta Pusat. Sebelumnya saat menghadiri tarhip Ramadan di kantor set Wapres, Wapres berpesan kepada umat Islam di tanah air agar mempersiapkan fisik dan mental menyambut Ramadan. Menurutnya, persiapan fisik penting utamanya karena umat Islam akan menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Sementara persiapan mental untuk mensucikan niat agar ibadah yang dilakukan di Ramadan menjadikan umat Islam sebagai kaum bertakwa. Di kesempatan berbeda, Wakil Presiden juga memberikan tausiah Ramadan. Sebelumnya, saat menghadiri acara tarhip Ramadan di kantor set Wapres, Wapres berpesan kepada umat Islam tanah air agar mempersiapkan fisik dan mental untuk menyambut Ramadan. Menurutnya, persiapan fisik penting utamanya karena umat Islam akan menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Sedangkan persiapan mental untuk mensucikan niat agar beribadah, sedangkan persiapan mental untuk mensucikan niat agar berbagai ibadah yang dilakukan di bulan suci menjadikan umat Islam sebagai kaum bertakwa. Wapres memaparkan tiga manfaat ibadah puasa yang dilaksanakan umat Islam selama Ramadan. Pertama, manfaat kejiwaan atau spiritual di mana kita melakukan pembiasaan diri untuk bersikap sabar dan menahan hawa nafsu. Kedua, manfaat sosial kemasyarakatan atau fa'idah idma'iyah, yaitu pembiasaan diri untuk bersikap tertib, disiplin, dan setara dengan orang lain tanpa melihat status sosialnya. Manfaat ketiga, yaitu manfaat kesehatan, fa'idah, sihiyah, di mana kita melakukan pembiasaan diri untuk membersihkan organ-organ. Mewakili keluarga dan para pejabat Set Wapres yang hadir, jurubicara Wapres Mas Duki Bedlawi, menyampaikan bahwa Wapres bukan hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga merupakan sosok seorang guru yang banyak memberikan pelajaran berharga bagi orang-orang di sekelilingnya. Jubir Jokang mengatakan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang berumur panjang dan banyak amal kebaikannya. Menurutnya hadis ini sesuai dengan Wapres Ma'ruf Amin yang selama ini banyak berkiprah untuk bangsa dan masyarakat, baik sebagai seorang ulama maupun negarawan. Berikut jurubicara Wapres Mas Duki Bedlawi. Kita banyak belajar dari beliau dan pelajaran itu insya Allah akan menjadi bekal hidup kita semuanya. Karena apa? Karena sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, kita tidak hanya berhubungan secara formal kenegaraan dengan seorang wakil presiden, tetapi kita sekaligus juga banyak pengalaman-pengalaman beliau yang kami semuanya bisa pelajari dan kita lakukan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan laku agama. Sekali lagi Abah, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81. Mudah-mudahan Abah senantiasa sehat dan berkah, beramal baik seterus-menerus, dan semuanya sampai akhir dengan terus menurut. Kamis 15 Maret 2024, Wakil Presiden RI menghadiri acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2023 di Gedung Ombudsman Kuningan Jakarta. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan keberadaan Ombudsman sebagai lembaga negara yang independen merupakan tuntutan masyarakat. Publik berharap pemerintahan bisa berjalan bersih dan memiliki tata kelola yang baik. Dengan demikian, hak-hak masyarakat akan terlayani secara adil dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Wapres selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional KPRBN memandang pentingnya keberadaan Ombudsman. Wapres juga berharap ke depan, Ombudsman dapat terus menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat, utamanya dalam memperoleh pelayanan publik yang lebih baik. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus hadir dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini hanya dapat terwujud jika penyelenggara pelayanan publik mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas, bersih, cepat melayani, transparan, akuntabel, dan inklusif. Untuk itu pemerintah terus berbenah baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah melalui program kebijakan reformasi birokrasi guna menghadirkan pelayanan publik yang prima dan inklusif. Hadirin yang terhormat, saya mengapresiasi eksistensi dari KIPRA Ombudsman selama lebih dari dua dekade ini, utamanya dalam ekosistem penyelenggaraan negara di sektor pengawasan yang berbasis laporan atau pengaduan masyarakat. Disinilah Ombudsman berperan nyata membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Rumusan kebijakan publik berbasis aduan masyarakat disampaikan oleh Ombudsman dalam bentuk tindakan korektif, saran perbaikan, juga rekomendasi untuk mendorong peningkatan layanan publik yang semakin berkualitas dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. WAPRES juga mendapatkan laporan secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, sekaligus pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat dalam dua tahun terakhir. Indikasi ini setidaknya terlihat dari dua hal, yaitu hasil penilaian Ombudsman atas tingkat kepatuhan di kementerian atau lembaga dan PEMDA terhadap standar pelayanan publik dan hasil penilaian kualitas pelayanan publik tingkat global yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pemerintah. Penjelasannya WAPRES, pertama, hasil penilaian Ombudsman menunjukkan bahwa dari tahun 2022 ke 2023 ada kenaikan signifikan jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau atau mematuhi standar pelayanan publik dari 586 instansi pusat dan daerah yang dinilai lebih dari 70 persennya masuk zona hijau pada 2023 naik dari sekitar 46 persen di tahun 2022. Kedua, Indeks Efektivitas Pemerintah tercatat naik dari 64,76 tahun 2022 menjadi 66,04 tahun 2023 menempatkan Indonesia diurutan ke-73 dari 214 negara. Saya minta Ombudsman terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga negara, kementerian dan lembaga, juga pemerintah daerah. Harapannya, akses pengaduan pelayanan publik dapat semakin diperluas dan ditindaklanjuti. Lanjutkan sosialisasi mengenai peran dan fungsi Ombudsman kepada masyarakat luas. Tingkatkan pula literasi masyarakat atas hak-hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaran pelayanan publik melalui berbagai kanal pengaduan yang tersedia. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 Ombudsman Republik Indonesia. Saya harap usia baru ini lebih memacu Ombudsman dan seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus bekerja, hadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sore hari Kamis 14 Maret 2024, Wakil Presiden Maruf Amin beserta Ibu Wuri Maruf Amin dan rombongan terbatas bertolak ke Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan serangkaian agenda kunjungan kerja. Salah satunya, Wapres meresmikan pembukaan Kepri Ramadan Fair 2024 atau Kurma 2024 dan seminar Produk Halal Go Global menggunakan pesat ke Presiden Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Raja Haji Visabililah Kota Tanjung Pinang, Kepri sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin dan Ibu Hajah Wuri Maruf Amin melaksanakan sholat isa dan tarawih berjamaah di Masjid Besar Al-Uswah Jalan DI Panjaitan Kilometer 10 Air Raja Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan tausiah kepada para jamaah yang memenuhi masjid berkapasitas 1.800 orang dan memiliki kubah terbesar di Kepri ini. Dalam tausiahnya, Wapres mengungkapkan bahwa ajaran syariat Islam yang diturunkan Allah SWT pasti mengandung hikmah, masalahat atau kebaikan dan manfaat bagi umat manusia baik secara individu maupun kehidupan sosial. Termasuk, ibadah puasa di bulan Ramadan yang setidaknya mengandung dua hikmah yakni sebagai penahan hawa nafsu dan pelatih kesabaran. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita dipertemukan dengan bulan yang mulia. Bulan Ramadan Sayyidu Syuhur bulan yang penuh berkah yang di siang hari kita disuruh berkuasa di malam hari kita melakukan kaya mulia. Kita bersyukur bisa menjalankan itu karena memang umat Islam atau orang yang beriman itu kalau dipanggil Allah itu selalu patuh. orang mu'min itu kalau dipanggil Allah panggil Rasulnya untuk menghukumi mereka jawabnya cuma satu sami'na wa'ata'na jangan sampai sami'na wa'asayna dengar tapi tidak melaksanakan atau sami'na wa malasna Jumat 15 Maret 2024 Wakil Presiden Republik Indonesia menghadiri acara pembukaan Kepulauan Riau Ramadan Fair 2024 atau Kurma 2024 dan Seminar International Global Halal Value Chain yang dilaksanakan di gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam sambutannya Wapres menuturkan industri halal saat ini menjadi salah satu unsur penting dari rencana strategis pembangunan ekonomi negara-negara di dunia tidak saja bagi negara mayoritas muslim bahkan negara minoritas muslim pun meyakini potensi besar industri halal sebut saja Korea Selatan salah satu negara yang memiliki strategi pengembangan pangan halal dan promosi ekspor sejak 2015 dan kini mampu terus meningkatkan ekspor produk halalnya di Indonesia pengembangan industri halal juga dilandasi kesadaran akan potensi besar serta diarahkan untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia formulasi strategi pengembangan industri halal nasional kini tertuang dalam master plan industri halal Indonesia 2023-2029 yang pertama peningkatan produktivitas dan daya saing kedua penguatan keuangan dan infrastruktur yang ketiganya penerapan dan penguatan kebijakan regulasi serta yang keempatnya penguatan kesadaran dan gaya hidup halal salah satu kunci pengembangan industri halal ada pada terbangunnya ekosistem rantai nilai halal yang kuat dari hulu kehilir rantai nilai halal mencakup keseluruhan proses produk diproduksi disertifikasi dan didistribusikan dengan menerapkan prinsip inklusif dan berkelanjutan serta konsisten sehingga terbentuk kepercayaan konsumen dan integritas bisnis saat ini penguatan rantai nilai halal menjadi salah satu dari program utama peningkatan produktivitas dan daya saing industri halal nasional WAPRES juga menjelaskan salah satu kunci pengembangan industri halal ada pada pembangunan ekosistem rantai nilai halal yang kuat dari hulu ke hilir rantai nilai halal mencakup keseluruhan proses produk diproduksi disertifikasi dan didistribusikan dengan menerapkan prinsip inklusif dan keberlanjutan secara konsisten sehingga terbentuk kepercayaan konsumen dan integritas bisnis saat ini penguatan rantai nilai halal menjadi salah satu dari program utama peningkatan produktivitas dan daya saing industri halal nasional beragam sektor unggulan rantai nilai halal terus dikembangkan antara lain dengan terus memperkuat jaminan produk halal dan dukungan ekosistem ekspor produk halal dalam pengembangan dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pertama perlunya penguatan infrastruktur ekosistem rantai nilai halal dalam peningkatan daya saing dan produktivitas industri halal efektivitas proses bisnis sertifikasi halal mesti terus ditingkatkan termasuk penguatan pada sektor hulu yakni sertifikasi rumah potong hewan dan juru sembelih halal beragam insentif fiskal dan non fiskal dapat diberikan untuk menaikkan partisipasi pelaku rantai nilai halal program kurasi inkubasi dan pendampingan usaha syariah agar dioptimalkan dengan melibatkan komunitas masyarakat termasuk masjid pesantren dan komitmen pendampingan idealnya juga dilakukan sampai UMKM berhasil mengekspor produk halal ke pasar global peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN yang tengah digodok di DPR belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat pasalnya PP tersebut dikabarkan akan memuat pasal tentang anggota TNI Polri yang dapat menduduki jabatan ASN sejumlah masyarakat mengkhawatirkan dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia atau ABRI seperti jaman Orde Baru akan lahir kembali setelah disahkan PP tersebut Wakil Presiden Maruf Amin ketika ditanya awak media tentang PP tersebut menuturkan bahwa peraturan yang memungkinkan TNI Polri mengisi jabatan ASN dibuat karena memang terdapat jabatan-jabatan sipil tertentu yang perlu diisi oleh anggota TNI Polri kendati demikian tetap ada batasan-batasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh personil militer tersebut ya saya kira sudah ada pembicaraan antara ya eksekutif pemerintah dengan pihak DPR ya bahwa itu memang di jabatan-jabatan sipil itu juga diperlukan adanya pihak-pihak dari kalangan TNI Polri itu juga sangat diperlukan karena itu kemudian perlu ditampung di dalam undang-undang sehingga kemungkinan itu bisa diisi tetapi tentu dengan batasan-batasan yang pasti itu sudah disiapkan tidak lagi terjadi munculnya kemungkinan munculnya demi fungsi TNI atau demi fungsi ABRI tetapi hanya karena adanya kebutuhan-kebutuhan bahkan sebaliknya juga di kalangan TNI juga dimungkinkan ASN masuk di dalam bidang-bidang yang tidak mungkin diisi oleh dari pihak TNI atau Polri jadi ada jabatan-jabatan tertentu yang sebabnya memang tidak mungkin tenaga yang disiapkan oleh TNI mengisi jabatan itu hal-hal yang sebabnya teknis ya saya kira itu makanya itu undang-undang terus disempurnakan saling mengisi tetapi tidak mengembalikan duit-duit di dalam tatanan pihak pemerintahan saya kira itu pemerintah telah menetapkan target 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024 namun tercatat capaian tersebut masih berada di kisaran 3 juta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga mengakui terdapat kendala keterbatasan anggaran 2024 untuk mengejar sasarannya saat ditanya awak media seputar tercapainya target sertifikasi halal Wakil Presiden G.I.H.J. Amin mengungkapkan pihaknya belum menerima laporan secara detail mengenai capaian target dan juga kendala-kendala yang dihadapi namun Wapres akan terus mendorong penuntasan target ini menurut Wapres informasinya sudah 4 juta dan itu artinya memang belum mencapai target Wapres juga menyampaikan bahwa pemerintah selama ini terus berkomitmen mendorong sertifikasi halal antara lain dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya menurut informasi itu sudah 4 juta ya artinya memang belum belum mencapai target mencapai target nah itu yang akan kita coba gimana letaknya soalnya pemerintah sudah mendorong dan semua sudah disiapkan hal-hal yang sebatnya pendukungnya infrastrukturnya karena itu kalau ada kendala-kendala teknis nanti kita akan cari kita akan terus supaya layanan sertifikasi ini terus cepat optimisme tercapai demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI saya Ragil Estari dan Rama Pamungkas dari Tim Peliputan Istana Wakil Presiden RI melaporkan Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia